Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel WKWK Bumi Kali ini saya akan membahas tentang Soal Olimpiade Kebumian Tingkat Kabupaten Yaitu tentang simbol meteorologi Soal yang pertama Suhu udara pada gambar di samping Sebelumnya kita harus tahu Penerjemahan masing-masing dari simbol-simbol yang terdapat pada gambar Yang pertama untuk A A itu merupakan tutupan awan Menunjukkan berapa bagian langit yang tertutup awan Kemudian yang B merupakan simbol tekanan udara Ini menunjukkan tekanan udara pada tempat tersebut Cara membaca podenya Jika angka dimulai dengan Angka 0 atau 1 Atau angka-angka kecil Maka tambahkan angka 10 di depan 3 angka di simbol Lalu berkoma di bagian depan digit terakhir Misalnya pada simbol tertulis 138 Berarti tekanannya 1013,8 milibar Nah itu di depan angka 138 Kita tambahkan angka 10 Dan di depan angka digit terakhir Yaitu di depan angka 8 Itu kita tambahkan Lalu jika angka dimulai dengan 7,8,9 Atau angka-angka besar Maka tambahkan angka 9 di depan 3 angka di simbol Lalu beri koma di depan digit terakhir Misalnya simbol yang ada di samping itu Angkanya 7,9,8 Maka tambahkan angka 9 di depan 7 Dan tambahkan koma di depan angka 8 Maka terbacalah tekanan udaranya 979,8 milibar Kemudian huruf C merupakan temperatur udara Nah ini yang perlu diperhatikan adalah Jika angkanya terlalu besar Maka kemungkinan itu satuannya merupakan Fahrenheit bukan Celsius Huruf D melambangkan visibilitas alias jarak pandang Artinya seberapa jauh mata normal bisa melihat dengan jelas Biasanya kalau berkabut tebal jarak pandang bisa sampai 0 meter Huruf E merupakan cuaca saat ini Itu menunjukkan keadaan cuaca Kemudian huruf F merupakan titik embun Pada titik embun ini jika temperaturnya bersatuan Celsius Maka titik embunnya juga Celsius Jika suhu udara satuannya Fahrenheit Maka titik embun juga Fahrenheit Kemudian yang terakhir ada huruf G Yang merupakan simbol dari angin Arah batang panjang menunjukkan arah datangnya angin Sedangkan batang pendek atau benderanya Menandakan kecepatan anginnya Pada gambar di samping Nilai tutupan awannya adalah 6 per 8 Dapat kita lihat pada tabel Di tabel ada nomor 6 Nah di nomor 6 sesuai ya gambarnya Nah itu terjemahannya 6 octas Misalnya tutupan awan ini Memang dinilai dari 1 per 8 Karena ada 8 bagian Jika no clouds itu berarti 0 Dan jika 4 octas berarti nilainya adalah 4 per 8 Seperti itu Kemudian untuk nilai tekanan udara pada gambar di samping adalah 97,8 Nah cara membacanya ini ada 2 Yang pertama jika angka kecil maka tambahkan angka 10 Di depan angkanya di paling depan Jika angkanya dimulai dari angka 7,89 Maka tambahkan angka 9 di paling depan Oleh karena itu didapatlah Angka tekanan udara 97,8 Pada gambar terlihat angka temperatur udaranya yaitu 20 Maka ini langsung saja bisa ditafsirkan Merupakan 20 derajat celcius Tapi jika angka ini angka yang besar Angka 100, angka 200 Maka satuannya bukan celcius Melainkan fahrenheit Selanjutnya huruf D merupakan visibilitas Di huruf D sudah terlihat angka 20 Ini berarti visibilitasnya yaitu 20 meter Kemudian huruf E melambangkan cuaca saat ini Bisa diperhatikan di tabel yang ditunjuk oleh tanda panah Keaduaca saat ini merupakan hujan moderat Huruf F menunjukkan titik embun Pada gambar sudah tertera angka 14 Berarti titik embunnya 14 Pada huruf G yaitu angin Nah angin ini arah batangnya datang dari arah tenggara Dan kemudian benderanya menandakan kecepatan angin Bisa dilihat di tabel Kecepatan anginnya sebesar 15 knot Nah setelah kita mengetahui makna dari simbol-simbol yang ada di gambar Maka jawaban dari soal suhu udara pada gambar tersebut adalah Sebesar 20 derajat celcius Nah mudah bukan? Sekian untuk pembahasan soal hari ini Jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar Atau jika ada yang ingin request tentang soal-soal tertentu Sampaikan saja di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh